Akhirnya kebenaran terungkap Dalang terbesar dari semuanya adalah Kaisar Kaisarlah yang telah membunuh ayah Wei Cao Dan juga kakak perempuan Wei Cao yang menjadi selir Kaisar Kaisar juga yang membunuh ayah Jiangze Dan bahkan ingin meracuni Jiangze Kaisar juga yang menyebabkan kematian ayah Pei Yen Kemudian Pei Yen dan Wei Cao bekerja sama untuk melawan Kaisar Perperangan pun terjadi Namun Kaisar bukanlah Kaisar yang bodoh Wei Cao berhasil dikepung dan terpojok Namun Wei Cao sudah bertekad untuk membunuh Kaisar Dia kemudian meledakkan diri bersama dengan Kaisar Wei Cao mati di depan mata Jiangze Jiangze sangat sedih dan sakit hati Dia kembali ke suku Ye Luo Kemudian Jiangze bermain ayunan yang pernah dia mainkan bersama dengan Wei Cao Serta mengukir namanya di atas ayunan tersebut Apakah drama ini akan berakhir dengan set ending? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!